Sedara jenazah mahasiswi korban pembunuhan guru les musik Anjeline Natania dikremasi di Krematorium Eka Praya, Surabaya. Kremasi dilakukan usai jenazah Anjeline disemayamkan di rumah duka sejak Kamis lalu. Jenazah Anjeline Natania dibawa dari rumah duka adiasa ke Krematorium Eka Praya, Kembang Kuning, Surabaya. Keluarga dan kerabat mengantarkan jenazah Natania hingga menuju ruang kremasi. Proses kremasi jenazah diiringi isok tangis keluarga dan kerabat korban. Pihak keluarga berharap pelaku pembunuhan Rohmat Bagus Apriyatna diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Bantu dikawal untuk kita keluarga supaya memperoleh sesuatu yang setimpal bagi pelakunya. Untuk peradilan ibu ya? Iya. Kita berharap semuanya menunggu begitu. Terima kasih. Menanggapi kasus pembunuhan mahasiswi oleh guru musik psikolog forensik Universitas 17 Agustus Surabaya, Riza Wahyuni, menilai ada perencanaan yang dilakukan pelaku untuk merampas dan berbuat kejahatan kepada korban. Sementara aksi pembunuhan bisa menjadi satu rangkaian dalam perencanaan tersebut. Ada perencanaan yang kita lihat gitu ya, perencanaan untuk mengambil sesuatu dari korban. Nah, kalau kemudian perencanaan mungkin perampasan, mungkin perampokan, dalamnya itu sudah ada perencanaan. Kalau Riza lihat gitu ya, sudah ada perencanaan untuk mengambil barangnya. Tapi kalau pembunuhannya mau tidak mau, karena itu menjadi satu kesatuan dan dia juga tahu resiko. Terima kasih.